Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan channel Alami Db Electro hari ini kami seperti biasa biasa mainannya solder ya, solder menyolder untuk konten yang sekarang saya kedatangan tamu customer, dia mempunyai keluhan bahwa internal inverter nya rusak dengan tipe ini suwer FVG H4000B ini bentuknya seperti ini beliau cuma ngasih ininya saja, jadi tidak ada kartus atau apapun ini kalau saya lihat pernah di review juga, waktu masih baru di channel sebelah cuma dia seri D ya, FVG D4000 ya, sedangkan ini H sebenarnya sih kalau secara basic itu sama, yang membedakan kalau D dia ada display nya disini, sedangkan hari H itu tidak ada display nya kayaknya kalau untuk seri 4000 Watt yang suwer itu ya, dia tidak mengeluarkan apa namanya FVG strip yang model biasa jadi pasti ada MBL-MBL H atau D gitu kan ini kan FVG strip H4000 nah untuk temennya ini atau hampir yang sama tipenya dengan ini adalah FVG strip D gitu nah ini dia teman-teman inverter nya ini lumayan berat ini peak nya adalah sekitar 5000 Watt sedangkan running running nya aman itu adalah 4000 Watt oke cakep besar tapi rusak ya oke teman-teman kita cek-cek dulu selamat menikmati nah sebelum kita pokar kita ukur dulu ya karena inverter ini adalah tipe yang jarang orang punya kebetulan juga saya baru kali ini dapat job untuk memperbaiki tipe yang model seperti ini saya juga penasaran gitu ya semangat lah saya untuk memperbaiki karena biasa kalau hal baru barang baru pengalaman baru ilmu baru gitu teman-teman oke kita cek dulu untuk ukurannya disini adalah berapa ya 20-34 jadi panjangnya itu adalah 40 cm ya oke panjang 40 cm kemudian kemudian lebarnya itu ada di 23 cm sedangkan tinggi ini agak tipenya agak berbeda tinggi adalah sekitar 10 cm nah sebagai perbandingan kalau tipe ini kan banyak orang pakai ya ini FBG strip langsung ketemu angka sedangkan ini FBG strip ada hurufnya lagi H atau D ya sama-sama PSV untuk ukuran coba saya berbandingkan ya kalau yang model 3000 tapi ini peaknya bisa 6000 ya lebih besar peaknya lebih apa untuk yang tipe ini lebar untuk FBG 3000B adalah 42 cm eh lebar panjang sorry sedangkan lebarnya adalah di 17 cm dan untuk tinggi itu yang model biasa adalah 7 cm 7,5 cm ya sedikit berbeda dengan tipe ini harus kalau untuk running ini diklaim lebih kuat tetapi untuk peaknya ini lebih dapat saya juga belum pernah nyoba yang tipe ini karena belum pernah pakai dulu sempat kepikiran ya mau beli yang ini tetapi harganya tidak masuk di kantong saya maksudnya nah tipe ini FBG strip 3000B A atau B untuk sama-sama 24 volt ya yang ini harga barunya kurang lebih sekitar di 4.700.000 atau hampir menyentuh di angka 5 juta sedangkan untuk tipe yang ini kalau tidak salah itu hampir menyentuh angka 6 juta ada juga yang sampai jual 8 juta tapi yang saya tahu yang harga 6 juta kemarin ada sempat yang jual oke selanjutnya akan saya coba timbang untuk perbandingan kedua inverter ini disini saya ada timbangan berapa ya nah untuk tipe yang biasa FBG strip 3000B itu beratnya adalah 5 5 5,5 kilogram atau lebih tepatnya adalah 5586 gram selanjutnya saya coba timbang yang ini ini ada kabelnya tapi kabel tidak seberapa kalau untuk tipe ini ini ada tambahan kabel tapi kabel kecil tidak seberapa ini di 6.322 eh 6.322 gram atau sekitar 6,3 kilogram yang pastinya ini lebih berat karena untuk lebar dia lebih lebar ya dari casing aja yang ini sudah lebih besar dibanding dengan yang biasa perbedaan perbedaan 1 kg ya 1 kg ya tadi 5 ribu ya perbedaan 1 kg tetapi untuk power ya untuk power tidak tidak jauh bahkan untuk peaknya yang ini lebih depan oke lanjut berikutnya adalah ke pengetesan sebelum diperbaiki saya akan mengecek perusatnya dimana setting ke 20 20 25 call aja lah ya 50 call plus biasanya kalau untuk saat pertama kali dihidupkan main karter dia butuh light loading beberapa kali untuk menghidupkan atau mengisi alcohol di bagian tegangan tinggi biasanya itu rata-rata sih enggak pernah lebih dari 10 detik kalau ini lebih dari 10 detik yang artinya ini sudah pasti memang dalam badan rusak jadi keluhan dari customer katanya disana MCBDC ngetrik terus oke kayak gitu lah ya jadi memang dia papi 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 dan memang minta dibuka oke lanjut ke pembongkaran minta 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton